Kita masuk ke berita utama pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara yang digelar di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah pada selasa 5 Juli kemarin. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti oleh 1.966 personel pasukan upacara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara. Yang digelar di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah pada selasa 5 Juli 2022. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti oleh 1.996 personel pasukan upacara. Peringatan hari ulang tahun Kops Bayangkara tahun 2022 mengambil tema Polri yang presisi, mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyinggung perihal pendekatan yang akan diterapkan di Papua. Pucuk pimpinan Polri itu mengatakan kepolisian mengubah pola operasi dengan menggedepankan pendekatan soft approach dengan adanya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Sejumlah pendekatan soft approach akan dilakukan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian, kebudayaan, dialog, serta dengan mendorong program pembinaan masyarakat Nokia. Pada peringatan hari ulang tahun Kops Bayangkara tahun 2022 ini, hadir pula Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-6 Trisut Rizno, Wakil Presiden ke-9 Hamzahas, serta Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Ditorosito Garuda TV melaporkan.